hai hai oke Hai untuk tampilan sudah nampil ya ngelengger odong-odong bisik lor gigi si tamakan sarapan eh beceli mentuh kabel nah panca mobile Oke Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Milar Kapasitor channel gedulur Oke kali ini kita mendapat kerusakan televisi Aqua dengan kendala blank berwarna biru ya kita coba dahulu tekan tombol power Oke kita tekan ya itu tampilan dia berwarna biru blank polos ya Oke langsung saja kita kerjakan televisi ini terlebih dahulu dulu kita buka untuk televisinya Oke ini kita lepas dahulu untuk baut-bautnya ini speaker kita lepas dahulu ya kita lepas selanjutnya kita cek untuk pengukuran tegangan tikon Oke selanjutnya kita tekan tombol power kita tunggu sampai televisinya nyala Oke kita ukur dahulu tegangan input 12 volt pada views Oke tegangan 12 volt muncul lalu kita cek untuk tegangan V on ya ini V on kita cek untuk tegangannya ya ya kita cek dia terukur 0 volt ini seharusnya ada dan ini kita cek untuk tegangan avdd ya seharusnya ada sekitar 15 volt ini kita cek terlebih dahulu ya Vdd terukur 0 volt juga oke untuk kerusakan seperti ini bisa terjadi karena jalur raw ada yang short ya ini kita lepas dahulu untuk kabel fleksibel dan tikon kita juga lepas untuk pengaitnya Oke kita balik untuk tikonnya ya ini tikon kita krok ya untuk jalur jalurnya dan ini kita potong ya kita potong untuk jalur ketiga empat dan lima pada bagian kiri lalu kita coba ternyata setelah dipotong untuk hasilnya sama saja masih tetap blank ini kita sambung sambung kembali ya ini sudah kita rapikan sambung kembali dan ini untuk jalur sebelah kanan eh maksudnya kalau dari video ini jalur sebelah kiri juga sudah kita potong kita coba untuk hasilnya Apakah masih blank ini sudah kita sambung kembali ya ternyata untuk hasilnya tadi kita coba dia masih blank hitam selanjutnya ini kita sambung ini sudah kita sambung atau dirapikan kembali dan ini kita potong pada bagian kanan ini kita potong 8 jalur ya ini sudah dilakukan pemotongan dan ini sudah kita sambung untuk bagian kiri kita coba untuk hasilnya Oke selanjutnya kita tekan tombol power kita tunggu sampai televisinya yang menyala ya backlight sudah menyala kita intip untuk hasilnya setelah dilakukan pemotongan pada bagian kanan oke untuk tampilan sudah nampil ya kita coba bagian menu ya untuk tampilan sudah nampil Oke berarti ini untuk jalur yang short pada bagian kanan atau jalur row bagian kanan ini dia short Oke kita tutup dan dirapikan Oke kita coba tekan tombol power Oke tampilan sudah keluar mantap oke sekian dahulu apabila tutorial ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe-nya itu lur oke hidup kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati